Sejumlah barang-barang mewah bernilai fantastis menghiasi gedung kejaksaan negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juli 2024. Barang-barang yang dipertontonkan penyidik itu merupakan barang bukti dari dua tersangka kasus korupsi tima, yakni Harvey Moist dan Helena Litt. Barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya itu dilimpahkan ke jaksa penuntut umum kejari jaksa bersama dua tersangka Harvey dan Helena. Barang bukti milik tersangka Harvey Moist terdiri dari mobil, tanah atau bangunan hingga beberapa tas bermerek. Ada pun bukti tersebut terdiri dari enam buah mobil mewah, uang bertumpuk-tumpuk dengan pecahan dolar Singapura dan rupiah, beberapa tas bermerek, serta sejumlah perhiasa. Bukan hanya itu, barang bukti yang terkait dengan Harvey dalam kasus ini juga meliputi 11 unit atau bidang tanah dan bangunan dengan rincian 4 unit di Jakarta Selatan, 5 unit di Jakarta Barat, dan 2 unit di wilayah Anggera. Lalu ada 8 unit mobil, yakni 2 unit Ferrari, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Velfire, dan Minicubar. Bukan hanya itu kapus penkum kejaksaan RI Harley-Seregar, dalam konferensi pers juga menyebutkan ada puluhan tas branded, serta pecahan uang asing yang terudisita dari Harvey Moist. Ada tas branded, sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing, USD 400 ribu, USD. Kemudian, uang bentuk rupiah 13 miliar, 581 juta 13.347 rupiah. Dan yang ketujuh, logam mulia. Serangkan untuk tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum Harvey Moist menyatakan, tas branded sebanyak 88 unit itu merupakan milik Sandra Dewi. Sandra Dewi disebut merasa keberatan karena 88 tas mewahnya turut disita penyidik dalam kasus ini. Namun, ia menerima untuk menunjukkan sikap kooperatif. Kuasa hukum Harvey menklaim tas mewah yang disita penyidik itu merupakan hasil kerja keras Sandra Dewi sendiri yang dibeli dan didapatkannya dari hasil endorse. Pihaknya pun mengaku akan membuktikan hal tersebut di pengadilan nanti. Sementara itu, barang bukti milik Helena Lim juga ikut dipertontonkan. Harta Helena terdiri dari 6 unit bidang tanah dan bangunan, dengan rencian 4 unit di Jakarta Utara dan 2 unit di Tangkerah. Lalu, 3 unit mobil mewah. Selanjutnya, 37 buah tas branded, 45 buah perhiasan dan uang pecahan, telah bentuk rupiah, dan mata uang asing. Terima kasih telah menonton!